Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Dr. Anda Saji Mukhlisuddin SHMA berkunjung ke Mantiga Palembang guna memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Mantiga Palembang, Rabu 8 September ini. Rasa syukur melihat madrasa aktif lagi pembelajaran tatap muka diungkapkan Mukhlisuddin saat kunjungan. Beliau tak sungkan memanggil dan mengajak siswa foto bersamanya. Mukhlisuddin juga memuji pelaksanaan PT.MT di Mantiga berjalan tertib dan kondusif. Ia mengingatkan agar disiplin protokol kesehatan selalu dipantau. Nah pada dasar negeri 3, Mantiga ini kan begitu juga. Jadi kita lakukan anak-anak ini yang pertama jangan berkerumun, kemudian protokol kesehatan, cuci tangan, tetap lakukan penuh. Duduknya juga di, apa namanya, berjara. Jadi saya udah bersama para madrasa, kemudian bagian rumah, serta guru-guru yang ada di sini, di masalah negeri 3, cukup kondusif. Karena anak-anak memang senang sekali. Bahkan kenapa baru sekarang katanya. Nah ini alhamdulillah, anak-anak memang luar biasa ya. Menangis anak-anak dan orang tuanya. Sudah 2 tahun gak ketemu, tetap muka. Pelajar pakai HP apalah itu kan sambil tidur, sambil apa-apa gak karuan kan bisa gak dapat ilmu. Tapi dengan mulai dengan muka ini, bersyukur pada Allah, antusias orang tua anak, sudah luar biasa. Dan sangat bersyukur pada Allah, semoga COVID-nya segera selesai. Demikian, semoga Allah memberikan keberkahan. Barak Allah. Rahmat Apriyadi dan Hostal Fatima dari Mantiga, Palembang melaporkan. Terima kasih telah menonton!